Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan aksi balap liar di Karawang, Jawa Barat. Tampak dalam video itu sejumlah pemuda tengah bersiap melakukan balap liar. Ada pun sebelum memulai balapan mereka menutup jalan lingkar luar Karawang. Akibat blokada tersebut, jalan tersebut menjadi macet. Kendaraan tak bisa bergerak padahal saat itu merupakan jam berangkat kerja. Alhasil beberapa pengendara pun terpancing emosinya. Terlihat dalam video seseorang berhelem biru bermaksud memubarkan balap liar tersebut. Ia tampak menendang motor salah satu joki atau pembalap liar. Kepala Satuan Lalu Lintas atau Kasat Lantas Polisi Rasor Karawang Rizky Adesaputro mengatakan peristiwa tersebut terjadi di jalan lingkar luar Karawang atau Jalan Baru Kelari Tanjung Pura pada Kamis 30 September 2021 pagi. Polisi juga telah menangkap seorang pelaku balap liar berinisial VBP. Ia mengatakan kini pelaku beserta barang bukti yaitu kendaraan yang digunakan saat balap liar tersebut sudah diamankan oleh Polres Karawang. Rizky menuturkan VBP juga sudah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas penutupan jalan untuk balap liar. Video permohonan maaf itu diunggah oleh Sat Lantas Karawang. Atas perbuatannya, pelaku digunakan Pasal 297 Jungto Pasal 115 Huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ia terancam bidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Saya Vicky Boy Bermanah meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Karawang atas perbuatan menutup jalan dan melakukan balap liar di jalan baru kelari Tanjung Pura pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 jam 6.30 WIB. Saya sangat menyesal dan memohon maaf kepada masyarakat Karawang yang terganggu atas perbuatan saya. Sekali lagi, saya memohon maaf dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Serta saya meminta untuk masyarakat Karawang tidak melakukan kembali apa yang saya perbuat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!